pasti 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 ada karena sebuah kisah cinta kan harus ada konfliknya mungkin terus-barus aja jadi kayaknya mungkin ada yang akan dilanjutkan sama Sati sama Roni iya emang sebenernya plot apa project kami ini dari nilai SMP nih sebenernya emang plot dari awalnya kita nggak muluk-muluk nggak bikin cerita yang aneh-aneh nggak menghalang mana-mana kita cuma mau ikutin realistis dan ikuti kisah nyata yang lagi berjalan aja jadi memang udah waktunya naik ke SMA kayak gue kemarin udah selesai ujian gue naik SMA sekarang gue udah kelas 1 SMA ada beberapa anak-anak yang udah SMA juga jadi udah setahun juga kita jalanin realistis SMP dan kayaknya itu udah cukup metode cukup dan peminatnya juga Alhamdulillah kita masih banyak dan mereka terus ingin kami menghibur setiap hari setiap sore di layar kaca mereka ya kenapa tidak kami lanjutin gitu makanya kami ada pengembangan cerita pengembangan karakter juga jadi naik ke SMA kalau buat karakter Joko gue kayaknya tutup rapet-rapet gue nggak mau kasih sedikitpun ada pasti pasti ada nggak mungkin nggak mungkin sama karena kan setiap 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 menitnya setiap orang kan berubah gitu everyday is change gitu kan setiap hari pasti berubah jadi nggak mungkin karakternya selalu sama orang SMP masih ada perubahan mungkin atau gimana tapi gue nggak mau kasih tau oke tapi kalau dari penampilan gimana masa mungkin nanti rambutnya jadi lebih pendek atau di apa ya jadi gondrong gitu gimana nih kalau gondrong nggak mungkin karena kita pas SMP ini kan kayak masih 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 anak-anak menuju dewasa gitu kan masih ABG banget anak baru gede banget jadi waktu SMP kita masih rambutnya yang terserah lah mau rambut kayak gimana mau gondrong gitu ya apa-apa tapi ini udah SMA udah mulai dewasa udah mulai rapi nggak mungkin gondrong sih tapi kalau Joko dari karakter dari penampilan rambut penampilan baju visualnya fisiknya gue nggak mau kasih tau karena spesial banget menurut gue dan gue persiapin sama Om Indra ya tapi pasti ada ya pasti ada tapi gue nggak mau kasih tau kalau itu pasti karena yang kita mau lanjutin ini karena kita emang mau berubah maksudnya dari yang SMP kisah cintanya yang lucu-lucuan yang cuma buat have fun saling support gitu kan yang masih alay-alaynya maksudnya yang lagi kegirang-girangannya nih pacar-pacaran mungkin di SMA ini pastinya akan lebih dewasa karena kan sudah SMA pikirannya sudah harus lebih dewasa kisah cintanya juga nggak boleh yang kekanak-kanakan ya semuanya harus-harus di upgrade gitu kalau yang lain gue belum tau semuanya juga belum tau kayaknya tapi feeling gue sih maksudnya yang kayak Ronnie Santi kan mereka lagi cinta segitiga tuh kayaknya pasti pasti ada karena sebuah kisah cinta kan harus ada konfliknya mungkin lurus-lurus aja jadi kayaknya mungkin ada mungkin ada akan dilanjutin sama Santi sama Ronnie kayaknya yang akan terjadi yang akan terjadi banyak-banyak banget menurut gue ya karena konflik yang sekarang sedang tayang itu Joko Ulen lagi berpisah yang Ulennya harus ke Bandung ikut keluarganya yang Joko lagi bingung-bingungnya karena masalah keluarga mereka yang berbusuhan juga cukup bingung dia harus ikutin orang yang dia sayang ketemu pas dewasa atau orang yang dia sayang sedari dia lahir dia masih bingung dia masih dia masih belum menentukan sikapnya harus dia harus belain ibunya atau dia harus belain Ulen jadi konfliknya mungkin dari sana ada pengembangan lagi nanti anak SMA menurut gue gimana ya sudut pandang gue sih ya yang biasa maksudnya ya anak SMA anak SMA tuh kelas 1 berarti 16 tahun gue ya gue juga kelas 1 SMA kalau menurut gue kayak ya sah-sahat aja sih apapun yang dilakukan sama anak-anak SMA lagi senang-senangnya lagi berasa dewasa-dewasanya ya kan kayak gitu sih pasti yang mungkin sama orang tuanya baru dibolehin bawa motor atau bawa mobil ya itu mungkin apa karakter anak SMA pada jaman sekarang mungkin kayak gitu sih menurut gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati